Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Antum? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, hari ini kita ada beberapa pembahasan Ustaz Dan tema kita kali ini adalah tentang pernikahan Dan ada menjadi sorotan Ustaz Tentang ada beberapa orang yang akhirnya memang menunda pernikahan itu karena alasan pendidikan Ada juga orang tua yang menyuruh, dibilang Udahlah kamu selesaikan dulu S1 kamu, baru kamu menikah gitu Kamu cari kerja dulu, baru kamu menikah gitu Tapi yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Antum Ustaz Itu masalah, apa sih Ustaz itu pernikahan di dalam Islam? Bisa dijelaskan Ustaz? Baik, jadi sebenarnya Islam adalah agama yang sempurna Dan mengatur segala sesuatu seluk-beluk kehidupan manusia Di antaranya adalah masalah kasus perkembang biakan manusia Jadi Allah SWT telah mengatur dengan nama nikah Dan nikah ini adalah bagian daripada ibadah Sebagaimana sabda Nabi SAW Nika adalah bagian dari sunnahku dan siapa yang menolaknya maka dia bukan bagian dari pengikutku Jadi disini kita tahu nikah itu perintah Allah dan Rasulnya Bahkan dalam hadith yang lain ada seorang sahabat yang sempat mengatakan Atau tiga orang sahabat mengiklorkan Yang pertama mengatakan saya, karena mereka mau ibadah ekstra Yang satu mengatakan saya mulai sekarang akan sholat malam tidak mau tidur Yang satu lagi mengatakan saya akan puasa Dan tidak mau buka puasa sampai saya sudah tidak mampu lagi Misalnya hari ini maghrib Dia masih mampu, dia lanjutin lagi sampai besok Begitu seterusnya Dan yang satu mengatakan saya tidak akan nikahi wanita Karena saya takut terganggu ibadah saya Waktu didengar oleh bagian daripada Nabi SAW Beliau langsung mengatakan Telah sampai kepada saya berita Ada beberapa orang diantara kalian mengatakan Begini dan begitu Ketahuilah Saya orang yang paling bertakwa diantara kalian Saya sholat malam dan saya tidur Saya puasa dan saya berbuka puasa Dan saya menikahi wanita Sampai menolak sunnahku Bukan dari golonganku Jadi Ustadz memang ini pentingnya dalam pernikahan Suatu pernikahan itu dalam Islam ya Ustadz ya Ustadz tapi kalau tanggapan antum gimana ya Ustadz Pandangan bagi orang-orang yang memang menunda pernikahan itu Karena alasan pendidikan saja gitu Jadi perlu di garis bawah satu hal sebenarnya Jadi tidak ada hubungannya antara ibadah dengan prestasi dunia Sama sekali ya Jadi jangan sampai nanti mesjid sudah bagus di dekat rumah saya Sudah mewah baru saya mau sholat Tidak ada hubungannya sama sekali Atau nanti saya sudah sehat baru saya sholat Tidak ada hubungannya masalah itu Sama hanya dengan menikah Tidak mungkin kita menikah nanti kalau sudah ada prestasi dunia Kalau kita lihat rentetan histori para salafus salih dari sahabat dan tabi'in Mereka menikah tanpa ada hubungannya dengan prestasi ekonomi Prestasi pendidikan dan seterusnya Seperti misalnya ada seorang sahabat pernah hadir di masjid Nabi SAW Kemudian ada seorang wanita menghibahkan dirinya Kepada Nabi SAW mengatakannya Rasulullah Saya menawarkan diri saya Kalau anda mau nikah dengan saya silahkan Waktu Nabi SAW melihat Nabi SAW merasa tidak punya hajat dengan perempuan ini Atau wanita ini Lalu beliau tawarkan kepada audiens yang hadir Siapa dari kalian yang mau menikahi wanita ini Seorang sahabat mengangkat tangan mengatakan Saya Rasulullah Kata Nabi SAW coba pulang ke rumahmu Cari walaupun cuma cincin perak Supaya kau bisa jadikan sebagai mahar Maka dia pulang ke rumahnya Dia kembali mengatakan tidak ada Rasulullah Di rumah hanya ada piring Perlengkapan yang seharian saya pakai gitu Jadi jelas saya tidak punya apa-apa Kata Nabi SAW kau punya ayat-ayat Al-Quran yang kau hafal Dia mengatakan iya Kata Nabi SAW aku sudah menikahkanmu dengan perempuan ini Dengan ayat-ayat Al-Quran yang kau miliki Sisi yang lain Para sahabat kalau mau menikah tidak pernah menunda Mereka melihat hari ini cocok Mereka melamar dan malam hari mereka sudah jadi pengantin Jadi begitu mudahnya Tidak seperti kita dipersulit kesannya Kalau menikah harus punya persiapan sekian bulan sekian tahun Sehingga akhirnya bisa saja Dia malah jadi terhambat dalam mengerjakan ibadah itu Sementara kalau dalam pandangan saya pribadi sebenarnya Saya melihat pernikahan itu jalan tol menuju ke surga Masya Allah Jadi kalau orang menjadi suami misalnya Dia tinggal fokus bagaimana memberikan hak-hak istrinya Hak-hak anaknya Maka dia sudah mendapatkan pahala yang melimpah Dia fokus dengan orang tuanya misalnya Jadi lingkup keluarga itu Sama istri dia fokus kepada suaminya Menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Anak-anaknya Juga tentu orang tua dan mertuanya misalnya Maka sudah cukup untuk membuat dia masuk ke dalam surga Tanpa dia harus mengejar banyak hal di luar Apalagi kalau dia melakukan hal kebaikan yang banyak di luar rumahnya Maka itu sudah sangat luar biasa Jadi jalan tol menuju surga Ini karena banyak amalan yang bisa dilakukan oleh seorang suami Di dalam pernikahan Ustaz ya Ataupun istri Ustaz ya Bisa melakukan banyak pahala di situ ya Melakukan amalan yang luar biasa Baik Ustaz ini juga saya mau tanyakan soal Pernikahan itu bisa menjadi wajib Sunnah ataupun menjadi haram Itu bisa saja Ustaz ya Tapi nanti Antum bisa jelaskan di segmen kedua Kita break dulu Ustaz ya Baik Saudaraku jangan kemana-mana Karena kami akan kembali setelah yang satu ini Tetap di berita islami masa kini Itunya harus di take ya Baik Pemirsa kita kembali di berita islami masa kini Ustaz nikah itu bisa menjadi wajib kapan Jadi sunnah kapan dan jadi haram itu kapan Ustaz Bisa dijelaskan saya Ya jadi para ulama menjelaskan tentang masalah tahapan hukum nikah ini Dia akan menjadi wajib kalau seseorang sudah merasa mampu Maksudnya secara fisik Kondisi ya situasi Kemudian juga khawatir dirinya terjumus dalam hal yang diharamkan Seperti misalnya dia sudah tahu dia akan terjumus pada zina misalnya Makanya sudah jadi wajib bagi dia Dia akan menjadi sunnah kalau seseorang tidak merasa dirinya akan terjumus pada yang haram Tapi dia merasa sudah mapan saja Dia ingin melangkah maka sunnah Dan dia bisa menjadi makruh Kalau dia merasa menikahnya dia di saat ini Di waktu ini Atau di tempat atau situasi ini Adalah mudaratnya lebih besar Seperti misal pada saat dia di luar negeri Hanya karena dia takut tidak bisa mengontrol syahwat Kemudian dia melangkah menikah Padahal sebenarnya status orang-orang yang akan dinikahi di negara itu Mungkin lebih berefek buruk pada dia Bagi dia nanti ke depannya Nampaknya lebih buruk ya Seperti misalnya nanti susah adaptasi segala macam Ini jadi makruhnya Kemudian dia bisa menjadi haram Kalau dia menikah dengan misal Dia seseorang laki-laki menikah dengan istrinya orang Belum status cerai Kan ada gitu ya Biasanya masa idahnya atau belum ya Di masa idah misalnya Dan si masa idah tidak boleh Dia diprioritaskan untuk kembali kepada mantan suaminya Ini kalau ada yang menikah Dianggap batal dan haram Atau orang menikah dengan mahram Misal anaknya, ibunya Ini tidak boleh sama sekali gitu Atau mungkin juga Yang lain itu dia menikah Seperti menikah dengan selain manusia ya Seperti menikah sama jin Menikah dengan hewan-hewan Kan itu ada kasus terjadinya Nah itu semua adalah nikah-nikah yang haram Baik Ustaz Sekarang kita akan ada beberapa Ini ya Ustaz foto Nah ini Ustaz ini ada di Iran Jadi ada nikah Di usia yang sangat muda Yang laki-lakinya kalau tidak salah Umurnya berapa ya laki-lakinya Pokoknya sangat muda sekali Dan yang salah satunya itu di umur 10 tahun Kalau tidak salah yang wanitanya Ustaz 14 sama 10 ya Nah itu gimana Ustaz? Yang 14 sama 10 tahun Ya sebenarnya Dalam Islam tidak ada batasan umur Intinya dianggap masa balik adalah Masa dimana dia sudah beranjak dewasa Makanya ada perubahan-perubahan fisik Dari laki-laki dan perempuan Baik laki-laki itu mungkin tumbuhnya kumis Rongga suara ya Suara membesar dan poster tubuh juga membesar Perempuan juga begitu Payudara dan seterusnya Ini ada perubahan Dan ini menandakan mereka sudah Meranjak ke tangga Siap untuk menjadi tanda kutip Pabrik manusia disini Artinya menikah itu mereka menikah Nanti akhirnya berkembang biaklah manusia Dari rumah tangga itu kan Baik Tetapi masalah kasus Begitu balik menikah Ini belum pernah ada Statement ulama yang mengatakan Itu dianjurkan atau dibolehkan Tapi tidak ada juga yang mengharamkannya Baik Karena kondisionalnya situasi Misal ada orang mungkin Umurnya 17 tahun Tapi dia sangat dewasa Baik Atau 15 tahun mungkin sangat dewasa Tapi idealnya tentu Dia menikah Dengan kondisi dia sudah siap Dan mapan Dan siap disini Dan mapan dalam berti kata Secara fisik Secara fisik ya Karena finansial Atau secara ekonomi itu Dia bisa mendapatkannya Dengan cara Dia melakukan Apa namanya Kerja Dan setelah itu Baik Ustaz Selain itu kita ada juga Nah ini menarik Ustaz Tadi kanantum sempat Mengatakan Haram hukumnya ketika Menikah dengan Yang bukan manusia gitu Ini menikah sama Seloyang pizza Karena apa tuh Takut dikhianati Pria Rusia ini Menikahi seloyang pizza Dan mungkin karena enak sekali Pizzanya Saya tidak tahu ini Dia akat nikah sama siapa Kalau akat nikah sama pizza itu Habis itu dimakan Nah seperti apa Atau seloyangnya Kemudian nanti bisa diganti Mereknya Terus yang selanjutnya Ini Ustaz Gadis ini Mendadak Jadi gila Karena cintanya Tidak direstui orang tua Jadi Syarat salah satu itu Menikah itu Memang harus ada Direstui orang tua ya Ustaz Ya Sebenarnya begini Yang perlu kita titikberatkan dulu Makna cinta Apa itu cinta Banyak orang salah paham Di Indonesia pun Banyak orang kita Tidak paham Karena Dianggap cinta itu Pada saat mereka Marah-marahan Mereka jalan bersama Itu Subtansial yang sangat kecil Kalau saya mengatakan Saya cinta pada Allah Saya cinta pada Rasulullah Saya cinta pada agama Saya cinta pada orang tua Saya cinta pada pasangan Cinta pada anak Apa maknanya Makna dalam agama kita Cinta itu adalah Pengabdian dan pengorbanan Jadi contoh orang mengatakan Pada istrinya Saya cinta sama kamu Atau dia bilang sama suami Saya cinta padamu Berarti dia siap Mengabdi dan berkorban Pada saat itu Jangan pada saat pasangannya Sakit lumpuh Misalnya kemudian dia pergi Atau ada orang yang lebih mapan Secara ekonomi Kemudian dia Mendinggalkan Nah ini keciliru semuanya Baik Nah disini perlu difahami Nah cinta biasa yang sengaja Dimunculkan sebelum pernikahan Ini hal yang Mengakibatkan seperti tadi Baik Berbahaya sekali ini Cinta itu dalam Islam Muncul setelah menikah Jadi kalau pacaran Kita katakan boleh setelah menikah Sebelum menikah jangan Karena pacaran Itu akan sangat sama sekali Dengan berzina Baik Ustaz Cinta Dilahirkan setelah menikah Ustaz ya Baik Ustaz Kita break lagi Ustaz ya Ya Baik Ustaz aku jangan mahu nangat Karena kami akan kembali setelah yang satu ini Tetap di Berita Islami Masa Kini Baik pemirsa kita kembali di Berita Islami Masa Kini Baik Ini sekarang kita buka pertanyaan ya Dari teman-teman yang menonton Berita Islami Masa Kini Dan sudah ada pertanyaannya Tadi ditanya Memang adalah Menunda nikah karena ingin membahagiakan orang tua dulu Gimana tuh Ustaz Dia menunda pernikahannya Karena aku kayaknya harus bahagiain orang tuaku dulu deh Baru aku nikah gitu Itu gimana Ustaz Sebenarnya relatif sekali ya Karena menikah juga bisa membahagiakan orang tua Jadi ini harus di Lebih dalam lagi Seperti apa sih sebenarnya membahagiakan Kalau misalnya yang dia maksudkan Begitu dia Mendapatkan pekerjaan Selesai kuliah Kemudian dia ingin Orang tuanya menikmati dulu Rumah yang dia baru beli Atau kendaraan yang dia baru beli Mungkin ini masih ada celah lah Tapi yang jelas Saya yakin Semua orang tua yang insya Allah Masih normal Pasti dia akan sangat bahagia Kalau melihat anak-anaknya menikah Apalagi kalau punya cucu ya Ustaz Iya Makanya Sangat gembira sebenarnya Makanya Jadi akan lebih bahagia Kalau misalnya sudah punya cucu Itu masya Allah Kebagian untuk orang tua kita juga Ustaz Baik Ustaz Tadi sedikit lagi Memang ada pertanyaan lagi tentang yang Ini gimana nih Ustaz Kalau misalnya orang tua Akhirnya memang benar-benar melarang Anaknya nikah Memang karena alasan pendidikan ini Alasan pendidikan gitu Itu memang benar-benar melarang Apa yang kita harus lakukan Ngomong ke orang tuanya gimana Itu yang pertama harusnya Mendoakan dulu orang tua Dan kebanyakan penolakan terjadi Karena belum adanya ilmu Jadi bagaimana dia sekarang Menjelaskan ke orang tuanya Tentang dalil-dalil yang ada Motivasi-motivasi dalam agama Karena memang Orang tua yang melarang anaknya menikah Misalnya Sementara anak ini Terlihat memang berbahaya Bisa terumur dalam anak yang haram Ini egoisme Ini gak boleh sebenarnya Dia sebagai orang tua Mungkin punya tempat pelampisan biologis Tapi anak-anaknya Saya menemukan beberapa teman-teman Mahasiswa di kampus Yang sempat menaikkan kepada saya Mengatakan Ustadz Saya sudah mengikuti pengajian Saya sudah mulai dekat dengan agama Terus saya merasa fitnah besar sekali di kampus Godaan dari lawan jenis Dan saya ingin menikah Tapi orang tua saya berikan syarat Kamu harus S1 dulu Nanti setelah S1 Kejar lagi presa S2 S3 Prosesi menyelesaikan pendidikan ini Itu akan terganggu sebenarnya Dengan adanya Syahwat yang ada Karena ini gejolak jiwa Orang membutuhkan biologis Sama dengan orang Kalau lapar Butuh makan Ada umur Di waktu Umur-umur tertentu Dimana memang tidak bisa Seseorang itu menghindar Dia pasti akan Membutuhkan itu Maka pelampisan Ngomong sama lawan jenis Pelampisan Mencium Memeluk Itu ada Makanya Allah mengatakan Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan Sesungguhnya tidak dihiasi Pada diri laki-laki Perasaan hub Cinta Syahwat Diikuti dengan syahwat Pada kaum wanita Maka ada Dimana orang Tidak bisa membendung Itu seperti dia pada saat Nah Islam mengajarkan Dengan menikah Dan saya punya Beberapa teman-teman Pada saat masih Sekolah S1 di Madinah dulu Mereka menikah Pada saat lagi kuliah Dan prestasinya tidak terganggu Malah mereka jauh lebih tenang Bisa menjalankan Urusan rumah tangganya Bisa menjalankan Pendidikannya dengan baik Masya Allah Ini yang mudah-mudahan Orang-orang tua Mendengar nih nasihat dari Ustad Lebih tenang Ustad Ketika sudah menikah malah ya Baik Ustad Jadi gimana Ustad Kalau misal Pertanyaan yang Apa namanya Masalah Bagaimana cara menghilang Menyeimbangkan itu Karena Antum melihat sendiri kan Ketika teman-teman Antum Ada yang menikah Tapi malah prestasinya oke-oke saja Malah lebih baik mungkin gitu Itu gimana Untuk melihatnya Ya saya sayangkan sekali Banyak diantara umat Islam Semoga Allah berikan hidayah Mereka lebih bangga Anaknya keluar dengan pacarnya Bahkan dengan gonta Ganti pacar Sebentar pacar yang A datang Kemudian Tetangga semua melihatnya Dan dia merasa itu bukan aib Dia merasa itu adalah Siapa itu? Itu pacar anak saya Dengan bangga dia sampaikan Nanti bulan depan putus Datang pacar yang baru lagi Terus menerus ganti-ganti pasangan Yang haram ini Orang tuanya anggap Itu adalah sebuah prestasi Bahkan kebanggaan Tapi pada saat anaknya Dibuatkan tenda Untuk menikah Yang jelas-jelas halal dalam agama Tidak gonta-ganti pasangan Dengan itu Ini malah-malu dengan tetangga Maka ini Hal yang mesti diperbaikin sebenarnya Persepsi saja Baik Ustaz kalau misalnya Masalah Ada kan beberapa teman-teman Ngeliat Dia udah sahabatan gitu ya Tapi ketika Eh nanti anak Anak kamu nikah sama anak saya ya Itu gimana saat Kalau di dalam Islam Ini ada hadith yang menjelaskan sebenarnya Jadi hadith Nabi SAW Berbunyi Jangan kalian becanda dan main-main Di tiga hal Di pernikahan Di rujuk Dan di perceraian Jadi pernikahan misalnya gini Saya mengatakan kepada teman saya Saya punya anak laki-laki Dia punya anak perempuan Nanti kalau anak kita dewasa Kita nikahkan ya Kalau teman saya mengatakan Iya Ini berarti ada Ada kaitan Ada keterikatan ya Ada hukum syari'i disini Anak-anak nanti kalau sudah besar Tidak boleh dinikahkan langsung Kecuali sudah disampaikan Dulu pernah ayah dan ibu Jodohkan kamu sama si fulan Setuju nggak Kalau dia mengatakan Nggak saya nggak mau Ya sudah Terbatalkan Karena yang sedang kita ikat Adalah anak-anak tersebut Baik Yang kedua masalah Rujuk Orang kalau cerai Laki-laki mengatakan kepada suaminya Saya ceraikan kamu Kalimat ini sudah membuat Mereka harus terpisah Secara hukum syari'i sementara Ada masa iddah Tiga kali masa haid Ya Di tiga kali masa haid ini Kalau si laki-laki Atau si perempuan Suami istri ini Mereka baikan Mereka berhubungan biologis Mereka saling memaafkan Otomatis rujuk Ya Tanpa akad nikah pun disini boleh Ya Kecuali kalau sudah lewat Masa iddah tiga bulan Barulah kemudian Mereka harus akad nikah baru Yang ketiga adalah Masalah Apa namanya Cerai Nggak boleh laki-laki mengatakan Saya ceraikan kamu Saya ceraikan kamu Atau selalu ngancam Kalimat cerai Ini kalau diucapkan Bisa terjadi Itu benar-benar cerai ya Maka nggak boleh disini Orang bercanda dengan kalimat itu Karena itu masalah Penghalalan kemaluan istrinya Atau haramnya Kalau ancaman itu boleh Maksudnya gimana Kalau kamu benar-benar Pergi keluar Kita pisah Itu gimana Benar-benar akan pisah Kalau misalnya Pisah itu kan Masih kata-kata Sampai kata para ulama gini Kalau ada seorang wanita Di tangga Kemudian Ini kebetulan disampaikan Dosen kami Beliau dulu Salah satu Hakim di pengadilan Agama Madinah Beliau mengajar fikir Di tingkat tiga kuliah kami dulu Beliau mengatakan Hukum fikirnya Sampai ulama bilang Kalau ada seorang wanita Naik tangga Pasti tengah-tengah tangga Suaminya bilang Kalau kamu naik Saya ceraikan Kalau kamu turun Saya ceraikan Maka kalau perempuan Tidak mau dicarikan Dia harus turun Dari tengah-tengah tangga Sangking beratnya Kalimat itu Makanya kata Nabi SAW Amal halal Yang paling Allah bencet Adalah perceraian Artinya itu darurat Sekali dipakai Dan itu syaratnya Pasangan kita melanggar agama Dan sudah diingatkan Berurang kali tidak mau Barulah kita membuka pintu itu Baik Ustaz Ini Ustaz Kita mau habis Caranya hari ini Minta Nasihat antum Untuk Apa namanya Untuk hari ini Ustaz Pernikahan dalam Islam Adalah sebuah ibadah Saudara kursi iman Jangan ditunda Setiap ada kesempatan Peluang Maka kerjakanlah Karena kita tidak tahu Ajal Kapan datang Imam Ahmad Rahimahullah Beliau Pada saat istrinya meninggal dunia Di malam ta'zib Belum menikah Ditanya oleh murid-muridnya Kenapa anda menikah Bukankah ini malam sedih Kata Imam Ahmad Saya khawatir Kalau saya bertemu Saya juga meninggal malam ini Bertemu dengan Allah Sementara saya dalam keadaan bujang Artinya saya punya kesempatan Menikah Kenapa tidak Secara syari Beda perempuan yang harus punya Masa iddha misalnya Sangking pentingnya Masalah pernikahan Yang kedua Bagi orang tua Jangan tunda pernikahan anak-anak Kesian mereka itu Mereka punya hawa nafsu Mereka punya Mereka interaksi dengan masyarakat Di sekitarnya Jangan biarkan mereka terjerumus Pada yang haram Bagaimana bisa anda bangga Anak-anak anda pacaran Pergi ke bioskop Pergi kemana-mana Bisa berbuat zina Dan anda tidak bangga Dengan mereka menikah Dan dianggap sebuah hal yang kurang Dan yang terakhir Teman-teman sekalian Kalaupun Mau Melampiaskan biologi Melampiaskan selama menikah Ini pacaran selama menikah Maka itu sepuas-puasnya Tidak ada masalah Walaupun sampai hamil Itu halal saja Baik Ustaz Terima kasih atas hari ini Semoga ini bermanfaat untuk kita semua Langsung kita selesaikan Ustaz Dari ini acaranya selesai Baik akhir kata Saya Tuku Isnu Dan Ustaz Khalid Baslama Untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas hari ini Terima kasih atas hari ini Terima kasih.